Di dalam kitab Badai'u Zuhur, Al-Ustadz Al-Hafid Abul Qasim Abdillah bin Hassan berkata pada kitab Atakrib bahwa Nabi Khidir adalah putra dari seorang raja yang bernama Amil dan raja Amil itu adalah puteranya Aish bin Ishaq sedangkan ibunya juga putri dari seorang raja yang bernama Faris dan nama ibunya adalah Alha dia melahirkan Khidir di tengah hutan yang mana di dalam hutan itu terdapat kambing yang menyertainya dan kambing itu selalu menyusui Khidir setiap hari kemudian Khidir diambil oleh seorang penggembala ia dirawat sehingga tumbuh menjadi besar dan jadilah dia anak yang cerdas memiliki tulisan yang bagus dan pintar membaca lembaran-lembaran mushaf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim AS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala salah satu kisah Al-Quran yang sangat mengagumkan dan dipenuhi dengan misteri adalah kisah seseorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala memberinya rahmat dari sisinya dan mengajarinya ilmu kisah tersebut terdapat dalam surat Al-Kahfi di mana ayat-ayatnya dimulai dengan cerita Nabi Musa yaitu dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan atau aku akan berjalan-jalan sampai bertahun-tahun surat Al-Kahfi ayat 60 kalimat yang samar menunjukkan bahwa Musa telah bertekad untuk meneruskan perjalanan selama waktu yang cukup lama kecuali jika beliau mampu mencapai Majima'al Bahroin yakni pertemuan dua buah lautan disana terdapat suatu perjanjian penting yang dinanti-nanti oleh Musa ketika beliau sampai di Majima'al Bahroin kita dapat merenungkan betapa tempat itu sangat misterius dan samar para musafir telah merasakan keletihan dalam waktu yang lama untuk mengetahui hakikat tempat ini ada yang mengatakan bahwa tempat itu adalah laut Persia dan Romawi ada yang mengatakan lagi bahwa itu adalah laut Jordania atau Kulzum ada yang mengatakan juga bahwa itu berada di Tanjah ada yang berpendapat itu terletak di Afrika ada lagi yang mengatakan bahwa itu adalah laut Andalus tetapi mereka tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat dari tempat-tempat itu sampai saat ini seandainya tempat itu harus disebutkan niscaya Allah SWT akan menyebutkannya namun Al-Quranul Karim sengaja menyembunyikan tempat itu sebagaimana Al-Quran tidak menyebutkan kapan itu terjadi begitu juga Al-Quran tidak menyebutkan nama-nama orang-orang yang terdapat dalam kisah itu karena adanya hikmah yang tinggi yang kita tidak mengetahuinya kisah tersebut berhubungan dengan suatu ilmu yang tidak kita miliki karena biasanya ilmu yang kita kuasai berkaitan dengan sebab-sebab tertentu dan tidak juga ia berkaitan dengan ilmu para nabi karena biasanya ilmu para nabi berdasarkan wahyu kita sekarang berhadapan dengan suatu ilmu dari suatu hakikat yang samar ilmu yang berkaitan dengan takdir yang sangat tinggi yakni ilmu yang dipenuhi dengan rangkaian tabir yang tebal disamping itu tempat pertemuan dan waktunya antara hamba yang mulia ini dan Musa juga tidak kita ketahui demikianlah kisah itu terjadi tanpa kita diberitahu kapan terjadinya dan dimana tempatnya Al-Quran sengaja menyembunyikan hal itu bahkan Al-Quran sengaja menyembunyikan pahlawan dari kisah ini Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan hal tersebut dalam firmannya yang berbunyi seorang hamba diantara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami dalam surat Al-Kahfi ayat 65 Al-Quranul Karim tidak menyebutkan siapa nama hamba yang dimaksud yaitu seorang hamba yang dicari oleh Musa agar ia dapat belajar darinya Nabi Musa adalah seseorang yang diajak berbicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ia salah seorang ulul azmi dari para rasul beliau adalah pemilik mu'jizat tongkat dan tangan yang bercahaya dan seorang Nabi yang diberi kitab Taurat tanpa melalui perantara namun dalam kisah ini beliau menjadi seseorang pencari ilmu yang sederhana yang harus belajar kepada gurunya dan menahan penderitaan di tengah-tengah belajarnya itu lalu siapakah gurunya atau pengajarnya pengajarnya adalah seorang hamba yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran meskipun dalam hadis yang suci disebutkan bahwa ia adalah Khidir alaihissalam Nabi Musa berjalan bersama hamba yang menerima ilmunya dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa sebab-sebab penerimaan ilmu yang biasa kita ketahui mula-mula Nabi Khidir menolak ditemani oleh Nabi Musa Nabi Khidir memberitahu Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar bersamanya akhirnya Nabi Khidir mau ditemani oleh Musa tetapi dengan syarat hendaklah ia tidak bertanya tentang apa yang dilakukan Khidir sehingga Khidir menceritakan kepadanya Nabi Khidir merupakan simbol ketenangan dan diam ia tidak berbicara dan gerak-geriknya menimbulkan kegelisahan dan kebingungan dalam diri Musa sebagian tindakan yang dilakukan oleh Nabi Khidir jelas-jelas dianggap sebagai kejahatan di mata Nabi Musa sebagian tindakan Nabi Khidir yang lain dianggap Nabi Musa sebagai hal yang tidak memiliki arti apapun dan tindakan yang lain justru membuat Nabi Musa bingung dan membuatnya menentang meskipun Nabi Musa memiliki ilmu yang tinggi dan kedudukan yang luar biasa namun beliau mendapati dirinya dalam keadaan kebingungan melihat perilaku hamba yang mendapatkan karunia ilmunya dari sisi Allah SWT ini ilmu Nabi Musa yang berlandaskan syariat menjadi bingung ketika menghadapi ilmu hamba ini yang berlandaskan hakikat syariat merupakan bagian dari hakikat terkadang hakikat menjadi hal yang sangat samar sehingga para Nabi pun sulit memahaminya awan tebal yang menyelimuti kisah ini dalam Al-Quran telah menurunkan hujan lebat yang darinya madhab-madhab sufi di dalam Islam menjadi segar dan tumbuh bahkan terdapat keyakinan yang menyatakan adanya hamba-hamba Allah SWT yang bukan termasuk Nabi yang syuhadak namun para Nabi dan para syuhadak cemburu dengan ilmu mereka keyakinan demikian ini timbul karena pengaruh kisah ini para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan Nabi Khidir sebagian mereka mengatakan bahwa ia seorang wali dari wali-wali Allah SWT sebagian lagi mengatakan bahwa ia seorang Nabi di dalam kitab Badai'u Zuhur Al-Ustadz Al-Hafid Abul Qasim Abdillah bin Hassan berkata pada kitab Atakrib bahwa Nabi Khidir adalah putera dari seorang raja yang bernama Amil dan raja Amil itu adalah puteranya Aish bin Ishaq sedangkan ibunya juga puteri dari seorang raja yang bernama Faris dan nama ibunya adalah Alha dia melahirkan Khidir di tengah hutan yang mana di dalam hutan itu terdapat kambing yang menyertainya dan kambing itu selalu menyusui Khidir setiap hari kemudian Khidir diambil oleh seorang penggembala ia dirawat sehingga tumbuh menjadi besar dan jadilah dia anak yang cerdas memiliki tulisan yang bagus dan pintar membaca lembaran-lembaran mushaf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim AS Khidir adalah Nabi yang hidup sampai akhir zaman menurut pendapat beberapa golongan ulama nama Nabi Khidir adalah Barron bin Malkan bin Kolik bin Arfakhshad bin Salim bin Nuh dikatakan juga bahwa Nabi Ilyas juga hidup sebagaimana Nabi Khidir beliau Nabi Ilyas tinggal di khurusan dekat penjara Ya'juj dan Ma'juj sekali lagi ini menurut sebagian pendapat ada juga yang menyatakan bahwa nama Nabi Khidir adalah Baliyah bin Malkan kuniahnya adalah Abul Abbas latopnya atau julukannya adalah Khidir sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Khazin berikut ini adalah hadis-hadis yang menerangkan bahwa Nabi Khidir masih hidup yang pertama adalah Ad-Daru Qutni riwayat dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas bertemu setiap tahun saat musim haji dan mereka berdua saling mencukur atau tahalul kepala satu sama yang lain menurut Imam Ibn Hajar hadis ini sanatnya lemah sementara riwayat Ahmad dalam Az-Zuhdi dan At-Tobroni dengan penambahan yang berbunyi mereka berdua yakni Nabi Khidir dan Nabi Ilyas berpuasa Ramadan di Baitul Maqdis menurut Imam Ibn Hajar beliau mengatakan bahwa hadis ini yakni penambahan ini sanatnya Hasan hadis yang kedua yang menyatakan bahwasannya Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang adalah dari Musnad Abu Usamah yang mengatakan bahwa Nabi Khidir di samudera dan Nabi Ilyas di daratan mereka bertemu tiap malam di samping tembok yang dibuat Dhul Qornain keterangan ini bisa dilihat di Syawahidul Haq halaman 200 tentang 4 hadis yang dibawakan Imam Ibnul Jawzi Al-Hafidh Al-Munawi mengatakan bahwa hadis tentang ini adalah lemah akan tetapi menjadi kuat atau hasan karena banyaknya riwayat dengan lafat yang berbeda-beda termasuk dalam Al-Mustadrok dan kesimpulannya hadis-hadis di atas adalah hasan atau sohih bukan lagi doif atau lemah keterangan ini bisa dilihat dalam kitab Faidul Qadir justiga halaman 618-619 Syekh Yusuf An-Nabahani mengatakan keterangan bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah sudah menjadi ketetapan para wali dan didukung oleh para ahli fikih, ahli usul, dan hampir mayoritas ahli hadis begitulah yang dikatakan oleh Syekh Abu Amr bin As-Solah yang dinukil oleh An-Nawawi dan menyetujuinya keterangan ini bisa dilihat di kitab Syawahidul Haq halaman 198-200 beliau menambahkan sejumlah masyayikh besar bahkan tak terhitung jumlahnya ada yang pernah berkumpul satu majlis dengan Nabi Khidir Syekh Izzuddin bin Abdissalam saat ditanya apakah Nabi Khidir masih hidup beliau mengatakan demi Allah 70 para sidikin mengabarkan bahwa mereka melihat Nabi Khidir dengan mata kepala mereka masih kata beliau yakni Yusuf An-Nabahani beliau mengatakan demi Allah telah mengabarkan kepadaku tidak hanya satu wali Allah bahwa mereka pernah berkumpul dengan Nabi Khidir bahkan demi Allah para awli yang mengabarkan kepadaku bahwa aku pernah berkumpul satu majlis dengan Nabi Khidir dan bertanya sesuatu kepadaku dan aku menjawabnya namun aku tidak mengenalnya karena orang yang dapat mengenalnya hanyalah orang yang mempunyai nur cahaya keimanan keterangan ini disampaikan karena Ibnul Jauzi ingkar terhadap masih hidupnya Nabi Khidir serta menyelesihi keterangan para wali yang sidikin menurut Al-Yafi'i keterangan yang diberikan Ibnul Jauzi dengan menyampaikan hadis-hadis tentang masih hidupnya Nabi Khidir adalah saling bertentangan beliau ingkar tapi anehnya juga meriwayatkan empat hadis muthasil yang menerangkan tentang masih hidupnya Nabi Khidir diantara ulama yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah Imam Asyuti dalam kitab Khoso'is yang kedua adalah Wahab bin Munabih dalam kitab Al-Muqtada kemudian ada Al-Khazin dalam tafsirnya ada Imam Nawawi yang kelima ada Ibnul Hajar Al-Haytami dalam Fatawi Hadisiyah yang keenam ada Al-Hafidh Ibnul Hajar yang ketujuh ada As-Shawfuri dalam kitab Nuzhatul Majalis yang kedelapan adalah Imam Nawawi Banten dalam kitab Nurul Zolam beliau mengatakan masalah Nabi Khidir masih hidup di persilisihkan ulama namun pendapat yang bisa dipegang adalah Nabi Khidir masih hidup dan masih banyak lagi ulama-ulama yang menyatakan bahwasannya Nabi Khidir masih hidup dan bukti bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah yang pertama kasus Sayyidina Ali yang melihat Nabi Khidir berada di Ka'bah keterangan ini bisa dilihat dalam kitab Inayatul Muftakir halaman 52 kasus yang kedua adalah Al-Mursi murid Sheikh Abdul Hassan Ashadili yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup dan aku benar-benar telah bersalaman dengan tanganku ini pernah suatu hari Nabi Khidir AS mendatangiku dan beliau mengenalkan diri dan aku minta supaya diberitahu tentang arwah-arwah orang muslim apakah disiksa atau diberi nikmat andai datang kepadaku seribu ahli fikih dan mendebatku bahwa Nabi Khidir telah wafat maka aku tidak akan mengikuti pendapat mereka keterangan ini ada dalam kitab Al-Madro Satushadiliyah halaman 186 yang ketiga bukti bahwasannya Nabi Khidir masih hidup adalah Abul Hasan Ashadili yang bertemu Nabi Khidir di Padang Aizab keterangan ini bisa dilihat di An-Nafahatushadiliyah halaman 280 yang keempat bukti bahwasannya Nabi Khidir adalah Umar bin Sinan mengatakan kami berpapasan dengan Ibrahim Al-Khawas aku berkata kepadanya ceritakanlah kepada kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dalam perjalananmu lalu Ibrahim menjawab aku bertemu dengan Nabi Khidir AS dan minta untuk menemaniku dalam perjalanan lalu aku khawatir malah merusak sifat tawakkalku kepada Allah dengan merasa nyaman bersama dia maka kemudian aku berpisah dengannya keterangan ini bisa dilihat di dalam kitab Risalah Al-Khusyairiyah halaman 166 kemudian Bishr Al-Hafi menceritakan aku mendengar Bilal Al-Khawas berkata suatu waktu aku berada di Padang Tihbani Israel tiba-tiba seorang laki-laki menemaniku berjalan dan aku kehiranan kemudian aku diberi ilham oleh Allah bahwa laki-laki tersebut adalah Nabi Khidir AS kemudian aku bertanya kepada laki-laki tersebut demi kebenaran Allah yang hak siapakah saudara laki-laki tersebut menjawab aku saudaramu Khidir lalu aku berkata aku bermaksud bertanya kepadamu Khidir pun menjawab bertanyalah lalu Bilal bertanya bagaimana pendapat engkau tentang Asyafi'i R.A Khidir menjawab dia laki-laki yang suddik yakni laki-laki yang jujur keterangan ini lebih lengkapnya bisa dibaca di dalam kitab Aina Yatul Muftakir karangan Syekh Muhammad Mahfud Termas yang telah dikaji ulang oleh Syekh Qiyai Haji Maimun Zubair Sarang sebuah kitab yang membicarakan tentang Nabi Khidir secara lengkap yang dinukil dari kitab Al-Isobah karya Al-Hafidh Ibn Hajar Perihal Nabi Khidir A.S. Imam Bukhari Ibn Al-Mandah Abu Bakar Al-Arobi Abu Ya'la Ibn Al-Farro' Ibrahim Al-Harbi dan lain-lain berpendapat Nabi Khidir A.S. tidak lagi hidup dengan jasadnya ia telah wafat yang masih tetap hidup adalah ruhnya saja yaitu sebagaimana firman Allah SWT yang artinya kami tidak menjadikan seorang pun sebelum engkau Hai Nabi hidup kekal abadi dalam surat Al-Anbiya ayat 34 hadis marfuq dari Ibn Omar dan Jabir R.A. menyatakan setelah lewat 100 tahun tidak seorang pun yang sekarang masih hidup di muka bumi Ibn Soleh Al-Sa'labi Imam Al-Nawawi Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqolani dan kaum sufi pada umumnya demikian juga Jumhurul Ulama dan Ahlus Soleh orang-orang soleh semua berpendapat bahwa Nabi Khidir A.S. masih hidup dengan jasadnya ia akan meninggal dunia sebagai manusia pada akhir zaman Ibn Hajar Al-Asqolani di dalam kitab Fathul Bari menyanggah pendapat orang-orang yang menganggap Nabi Khidir A.S. telah wafat dan mengungkapkan makna hadis yang tersebut tadi yaitu urayan yang menekankan bahwa Nabi Khidir A.S. masih hidup sebagai manusia ia adalah manusia maksus ini manusia khusus tidak termasuk dalam pengertian hadis di atas sekarang mari kita membahas kewaliannya dan kenabiannya tentu hal ini termasuk problem yang sangat rumit atau membingungkan mari kita sampaikan kisahnya dari awal sebagaimana yang dikemukakan dalam Al-Quran Nabi Musa A.S. berbicara di tengah-tengah Bani Israel ia mengajak mereka untuk menyembah Allah SWT dan menceritakan kepada mereka tentang kebenaran pembicaraan Nabi Musa sangat komprehensif dan tepat setelah beliau menyampaikan pembicaraannya salah seorang Bani Israel bertanya apakah ada di muka bumi seseorang yang lebih halim dari muwahai Nabi Allah dengan nada emosi Nabi Musa menjawab tidak ada Allah SWT tidak setuju dengan jawaban Nabi Musa lalu Allah SWT mengutus Jibril untuk bertanya kepadanya wahai Musa tidakkah engkau mengetahui dimana Allah SWT meletakkan ilmunya Musa mengetahui bahwa ia terburu-buru mengambil suatu keputusan Jibril kembali berkata kepadanya sesungguhnya Allah SWT mempunyai seorang hamba yang berada di majmah al-bahroin yang ia lebih halim daripada kamu jiwa Nabi Musa yang mulia rindu untuk menambah ilmu lalu timbullah keinginan dalam dirinya untuk pergi dan menemui hamba yang halim ini Musa bertanya bagaimana ia dapat menemui orang halim itu kemudian ia mendapatkan perintah untuk pergi dan membawa ikan di keranjang ketika ikan itu hidup dan melompat ke lautan maka di tempat itulah Musa akan menemui hamba yang halim ini yang tidak lain adalah Nabi Khidir akhirnya Musa pergi guna mencari ilmu dan beliau ditemani oleh seorang pembantunya yang masih muda pemuda itu membawa ikan di keranjang kemudian mereka berdua pergi untuk mencari hamba yang halim dan soleh ini tempat yang mereka cari adalah tempat yang sangat samar dan masalah ini berkaitan dengan hidupnya ikan di keranjang dan kemudian ikan itu akan melompat ke laut namun Nabi Musa berkeinginan kuat untuk menemukan hamba yang halim ini walaupun beliau harus berjalan sangat jauh dan menempuh waktu yang lama Nabi Musa berkata kepada pembantunya aku tidak memberimu tugas apapun kecuali engkau memberitahuku di mana ikan itu akan berpisah denganmu pemuda atau pembantunya itu berkata sungguh engkau hanya memberi aku tugas yang tidak terlalu berat kedua orang itu sampai di suatu batu di sisi laut Nabi Musa tidak kuat lagi menahan rasa kantuk sedangkan pembantunya masih begadang angin bergerak ke tepi lautan sehingga ikan itu bergerak dan hidup lalu melompat ke laut melompatnya ikan itu ke laut sebagai tanda yang diberitahukan Allah kepada Musa tentang tempat pertemuannya dengan seorang hamba yang bijaksana yang mana Musa datang untuk belajar kepadanya Nabi Musa bangkit dari tidurnya dan tidak mengetahui bahwa ikan yang dibawanya telah melompat ke laut sedangkan pembantunya lupa untuk menceritakan peristiwa yang terjadi lalu Nabi Musa bersama pemuda itu melanjutkan perjalanan dan mereka lupa terhadap ikan yang dibawanya kemudian Nabi Musa ingat pada makanannya dan ia telah merasakan keletihan ia berkata kepada pembantunya coba bawalah kepada kami makanan siang kami sungguh kami telah merasakan keletihan akibat dari perjalanan ini pembantunya mulai ingat tentang apa yang terjadi ia pun mengingat bagaimana ikan itu melompat ke lautan ia segera menceritakan hal itu kepada Nabi Musa ia meminta maaf kepada Nabi Musa karena lupa menceritakan hal itu setan telah membuatnya lupa keanehan apapun yang menyertai peristiwa itu yang jelas ikan itu memang benar-benar berjalan dan bergerak di lautan dengan suatu cara yang mengagumkan Nabi Musa merasa gembira melihat ikan itu hidup kembali di lautan dan ia pun berkata demikianlah yang kita inginkan melompatnya ikan itu ke laut adalah sebagai tanda bahwa di tempat itulah mereka akan bertemu dengan seseorang lelaki yang alim Nabi Musa dan pembantunya kembali dan menelusuri tempat yang dilaluinya sampai ke tempat yang disitu ikan yang dibawanya bergerak dan menuju ke lautan akhirnya Nabi Musa sampai di tempat di mana ikan itu melompat mereka berdua sampai di batu di mana keduanya tidur di dekat situ lalu ikan yang mereka bawa keluar menuju laut disanalah mereka mendapatkan seorang lelaki sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami di dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya tidak pula bentuknya bagaimana dan bagaimana bajunya yang kita ketahui hanyalah gambaran besar yang dijelaskan oleh Al-Quran inilah aspek yang penting dalam kisah itu kisah itu berfokus pada sesuatu yang ada di dalam jiwa bukan tertuju pada hal-hal yang bersifat fisik atau lahiriah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman maka tatkala mereka berjalan sampai ke pertemuan dua buah laut itu maka mereka lalai akan ikannya lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu tatkala mereka berjalan lebih jauh berkatalah Musa kepada muridnya bawalah kemari makanan kita sesungguhnya kita merasa letih karena perjalanan kita ini muridnya menjawab tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali Nabi Musa berkata itulah tempat yang kita cari lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula lalu mereka bertemu dengan seorang hamba diantara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rohmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 61-65 Imam Bukhari mengatakan bahwa Nabi Musa dan pembantunya menemukan Nabi Khidir di atas sajadah hijau di tengah-tengah lautan ketika Nabi Musa melihatnya ia menyampaikan salam kepadanya Nabi Khidir berkata apakah di bumimu ada salam? siapa kamu? Nabi Musa menjawab aku adalah Musa Nabi Khidir berkata bukankah engkau Musa dari Bani Israel? bagimu salam wahai Nabi dari Bani Israel Musa berkata dari mana kamu mengenal saya? Nabi Khidir menjawab sesungguhnya yang mengenalkan kamu kepadaku adalah juga yang memberitahu aku siapa kamu lalu apa yang engkau inginkan wahai Musa? Musa berkata dengan penuh kelembutan dan kesopanan apakah aku dapat mengikutimu agar engkau dapat mengajariku sesuatu yang engkau telah memperoleh karunia darinya? Nabi Khidir pun berkata tidakkah cukup di tanganmu Taurot dan bukankah engkau telah mendapatkan wahyu? sungguh wahai Musa jika engkau ingin mengikutiku engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku kita bisa memperhatikan sejenak perbedaan antara pertanyaan Nabi Musa yang penuh dengan kesopanan dan kelembutan dan jawaban Nabi Khidir yang tegas dimana ia memberitahu Nabi Musa bahwa ilmunya tidak harus diketahui oleh Nabi Musa sebagaimana ilmu Nabi Musa tidak diketahui oleh Nabi Khidir para ahli tafsir mengemukakan bahwa Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa ilmuku tidak akan engkau ketahui dan engkau tidak akan mampu sabar untuk menanggung derita dalam memperoleh ilmu itu aspek-aspek lahiriah yang engkau kuasai tidak dapat menjadi landasan dan ukuran untuk menilai ilmuku barangkali engkau akan melihat dalam tindakan-tindakanku yang tidak engkau pahami sebab-sebabnya oleh karena itu wahai Musa engkau tidak akan mampu bersabar ketika ingin mendapatkan ilmuku Nabi Musa mendapatkan suatu pernyataan yang tegas dari Nabi Khidir namun beliau kembali mengharapnya untuk mengizinkannya menyertainya untuk belajar darinya Nabi Musa berkata kepadanya bahwa insya Allah ia akan mendapatinya sebagai orang yang sabar dan tidak akan menentang sedikitpun bisa kita perhatikan bahwasannya Nabi Musa seorang Nabi yang berdialog dengan Allah SWT merendah di hadapan hamba ini dan ia menegaskan bahwa ia tidak akan menentang perintahnya hamba Allah SWT yang namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran menyatakan bahwa disana terdapat syarat yang harus dipenuhi Musa jika ia bersikeras ingin menyertainya dan belajar darinya Nabi Musa bertanya tentang syarat ini lalu hamba yang sholah ini menentukan agar Nabi Musa tidak bertanya sesuatu pun sehingga pada saatnya nanti ia akan mengetahuinya atau hamba yang salah itu akan memberitahunya Nabi Musa sepakat atas syarat tersebut dan kemudian mereka pun pergi Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi Musa berkata kepadanya bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar diantara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu dia menjawab sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu Nabi Musa berkata insyaallah kamu akan mendapat aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun dia berkata jika kamu mengikutiku maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun sampai aku sendiri menerangkan kepadamu surat Al-Kahfi ayat 66-70 lalu Nabi Musa pun pergi bersama Nabi Khidir mereka berjalan di tepi laut kemudian terdapat perahu yang berlayar lalu mereka berbicara dengan orang-orang yang ada di sana agar mau mengangkut mereka para pemilik perahu mengenal Nabi Khidir lalu mereka pun membawanya beserta Musa tanpa meminta upah sedikit pun kepadanya ini sebagai bentuk penghormatan kepada Khidir namun Nabi Musa dibuat terkejut ketika perahu itu berlabuh dan ditinggalkan oleh para pemiliknya Nabi Khidir melubangi perahu itu ia mencabut papan demi papan dari perahu itu lalu ia melemparkannya ke laut sehingga papan itu dibawa ombak ke tempat yang jauh Nabi Musa menyertai Khidir dan melihat tindakannya dan kemudian ia berpikir Musa berkata kepada dirinya sendiri apa yang aku lakukan di sini mengapa aku berada di tempat ini dan menemani laki-laki ini mengapa aku tidak tinggal bersama Bani Israel dan membacakan kitab Allah SWT sehingga mereka taat kepadaku sungguh para pemilik perahu ini telah mengangkut kami tanpa meminta upah mereka pun memuliakan kami tetapi guruku justru merusak perahu itu dan melobanginya tindakan Khidir di mata Nabi Musa adalah tindakan yang tercelah kemudian bangkitlah emosi Musa sebagai bentuk kecemburuannya kepada kebenaran ia terdorong untuk bertanya kepada gurunya dan ia lupa tentang syarat yang telah diajukannya agar ia tidak bertanya apapun yang terjadi Nabi Musa berkata apakah engkau melobanginya agar para penumpangnya tenggelam sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang tercelah mendengar perkataan Nabi Musa hamba Allah SWT itu menoleh kepadanya dan menunjukkan bahwa usaha Musa untuk belajar darinya menjadi sia-sia karena Musa tidak mampu lagi bersabar Musa meminta maaf kepada Nabi Khidir karena ia lupa dengan mengharap kepadanya agar tidak menghukumnya kemudian mereka berdua berjalan melewati suatu kebun yang dijadikan tempat bermain oleh anak-anak kecil ketika anak-anak kecil itu sudah letih bermain salah seorang mereka tampak bersandar di suatu pohon dan rasa kantuk telah menguasainya tiba-tiba Musa dibuat terkejut ketika melihat hamba Allah SWT ini membunuh anak kecil itu Musa dengan lantangnya bertanya kepadanya tentang kejahatan yang baru saja dilakukannya yaitu membunuh anak laki-laki yang tidak berdosa hamba Allah SWT itu kembali mengingatkan Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar bersamanya Nabi Musa pun meminta maaf kepadanya karena lagi-lagi ia lupa Nabi Musa berjanji tidak akan bertanya lagi Nabi Musa berkata ini adalah kesempatan terakhirku untuk menemanimu mereka pun pergi dan meneruskan perjalanan mereka memasuki suatu desa yang penduduknya sangat bakhil sangat kikir Nabi Musa tidak mengetahui mengapa mereka berdua pergi ke desa itu dan mengapa tinggal dan bermalam di sana makanan yang mereka bawa habis lalu mereka meminta makanan kepada penduduk desa itu tetapi penduduk itu tidak mau memberi dan tidak mau menjamu mereka kemudian datanglah waktu sore kedua orang itu ingin beristirahat di sebelah dinding yang hampir roboh Nabi Musa dibuat terkejut ketika melihat hamba itu berusaha membangun dinding yang nyaris roboh itu bahkan ia menghabiskan waktu malam untuk memperbaiki dinding itu dan membangunnya seperti baru Nabi Musa sangat heran melihat tindakan gurunya bagi Nabi Musa desa yang bakhil itu seharusnya tidak layak untuk mendapatkan pekerjaan yang gratis ini Nabi Musa berkata seandainya engkau mau engkau bisa mendapat upah atas pembangunan tembok itu mendengar perkataan Nabi Musa itu hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu berkata kepadanya ini adalah batas perpisahan antara dirimu dan diriku hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu mengingatkan Musa tentang pertanyaan yang seharusnya tidak dilontarkan dan ia mengingatkan bahwa pertanyaannya yang ketiga ini adalah akhir dari pertemuan kemudian hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu menceritakan kepada Nabi Musa dan membongkar kesamaran dan kebingungan yang dihadapi Nabi Musa setiap tindakan hamba yang sholah itu yang membuat Musa bingung bukanlah hasil dari rekayasannya atau dari inisiatifnya sendiri ia hanya sekedar menjadi jembatan yang digerakkan oleh kehendak yang maha tinggi dimana kehendak yang tinggi ini menyeratkan suatu hikmah yang tersembunyi tindakan-tindakan yang secara lahiriah tampak keras namun pada hakikatnya justru menyembunyikan rahmat dan kasih sayang demikianlah bahwa aspek lahiriah bertentangan dengan aspek batiniah hal inilah yang tidak diketahui oleh Nabi Musa meskipun Musa memiliki ilmu yang sangat luas tetapi ilmunya tidak sebanding dengan hamba ini ilmu Nabi Musa laksana setetes air dibandingkan dengan ilmu hamba itu sedangkan hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya memperoleh ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala sedikit sebesar air yang terdapat pada paruh burung yang mengambil dari lautan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu khidir melobanginya Musa berkata mengapa kamu melobangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar dia khidir berkata bukankah aku telah berkata sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku Nabi Musa berkata janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak maka khidir membunuhnya Nabi Musa berkata mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih itu bukan karena dia membunuh orang lain sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar khidir berkata bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan sabar bersamaku Nabi Musa berkata jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini maka janganlah engkau memperolehkan aku menyertaimu sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan audur kepadaku maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri mereka meminta dijamu penduduk negeri itu tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh maka khidir menegakkan dinding itu Nabi Musa berkata jikalau kamu mau niscaya kamu mengambil upah untuk itu khidir berkata inilah perpisahan antara aku dengan kamu aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merempas tiap-tiap bahtera dan adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mu'min dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam dari kasih sayangnya kepada ibu dan bapaknya adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan anak yatim di kota itu dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua sedangkan ayahnya seseorang yang soleh maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rohmat dari Tuhanmu dan bukanlah aku melakukannya itu semua menurut kemauanku sendiri demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya Surat Al-Kahfi ayat 71-82 hamba soleh itu menyingkapkan dua hal pada Musa ia memberitahunya bahwa ilmunya yakni ilmu Musa sangat terbatas kemudian ia memberitahunya bahwa banyak dari musibah yang terjadi di bumi justru di balik itu terdapat rohmat yang besar pemilik perahu itu akan menganggap bahwa usaha melobangi perahu mereka merupakan suatu bencana bagi mereka tetapi sebenarnya di balik itu terdapat kenikmatan yaitu kenikmatan yang tidak dapat diketahui kecuali setelah terjadinya peperangan di mana raja akan memerintahkan untuk merampas perahu-perahu yang baik yang ada lalu raja itu akan membiarkan perahu-perahu yang rusak dengan demikian sumber rezeki keluarga-keluarga mereka akan tetap terjaga dan mereka tidak akan mati kelaparan demikian juga orang tua anak kecil yang terbunuh itu akan menganggap bahwa terbunuhnya anak kecil itu sebagai musibah namun kematiannya justru membawa rohmat yang besar bagi mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi mereka sebagai ganti darinya anak yang baik yang dapat menjaga mereka dan melindungi mereka pada saat mereka menginjak masa tua dan mereka tidak akan menampakkan kelaliman dan kekufuran seperti anak yang terbunuh demikianlah bahwa nikmat terkadang membawa sesuatu bencana dan sebaliknya suatu bencana terkadang membawa nikmat banyak hal yang lahirnya baik ternyata justru dibalik itu terdapat keburukan mula-mula Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Musa menentang dan mempersoalkan tindakan hamba Allah subhanahu wa ta'ala tersebut kemudian ia menjadi mengerti ketika hamba Allah itu menyingkapkan kepadanya maksud dari tindakannya dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang besar yang tersembunyi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selanjutnya Nabi Musa kembali menemui pembantunya dan menemaninya untuk kembali ke Bani Israel sekarang Musa mendapatkan keyakinan yang luar biasa Nabi Musa telah belajar dari mereka dua hal yaitu ia tidak merasa bangga dengan ilmunya dalam syariat karena disana terdapat ilmu hakikat dan ia tidak mempersoalkan musibah-musibah yang dialami oleh manusia karena dibalik itu terdapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tersembunyi yang berupa kelembutannya dan kasih sayangnya itulah pelajaran yang diperoleh Nabi Musa alaihi salam dari hamba ini Nabi Musa mengetahui bahwa ia berhadapan dengan lautan ilmu yang baru dimana ia bukanlah lautan syariat yang diminum oleh para Nabi kita berhadapan dengan lautan hakikat dihadapan ilmu takdir yang tertinggi ilmu yang tidak dapat kita jangkau dengan akal kita sebagai manusia biasa atau dapat kita cerna dengan logika biasa ini bukanlah ilmu eksperimental yang kita ketahui atau yang biasa terjadi di atas bumi dan ia pun bukan ilmu para Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada mereka kita sekarang sedang membahas ilmu yang baru lalu siapakah pemilik ilmu ini apakah ia seorang wali atau seorang Nabi mayoritas kaum sufi berpendapat bahwa hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala telah memberinya sebagian ilmu ladunni kepadanya tanpa sebab-sebab tertentu sebagian ulama berpendapat bahwa hamba sholah ini adalah seorang Nabi untuk mendukung pernyataan ulama-ulama tersebut menyampaikan beberapa argumentasi melalui ayat Al-Quran yang menunjukkan kenabiannya yang pertama ada firman Allah yang berbunyi lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rohmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami yang kedua ada perkataan Nabi Musa kepada hamba tersebut yang berbunyi Musa berkata kepadanya bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu dia menjawab sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu Nabi Musa berkata insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun dia berkata jika kamu mengikutiku maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu surat al-akahfi ayat 66-70 seandainya ia seorang wali dan bukan seorang Nabi maka Nabi Musa tidak akan berdialog atau berbicara dengannya dengan cara yang demikian dan ia tidak akan menjawab kepada Nabi Musa dengan jawaban yang demikian bila ia bukan seorang Nabi maka berarti ia tidak maksum sehingga Musa tidak harus memperoleh ilmu dari seorang wali yang tidak maksum yang ketiga Nabi Khitir menunjukkan keberaniannya untuk membunuh anak kecil itu melalui wahyu dari Allah SWT dan perintah dari Allah ini adalah dalil tersendiri yang menunjukkan kenabiannya dan bukti kuat yang menunjukkan kemaksumannya sebab seorang wali tidak boleh membunuh jiwa yang tidak berdosa dengan hanya berdasarkan kepada keyakinannya dan hatinya boleh jadi apa yang terlintas dalam hatinya tidak selalu maksum karena terkadang ia membuat kesalahan jadi keberanian Nabi Khidir untuk membunuh anak kecil itu sebagai bukti kenabiannya bukti kenabiannya yang keempat adalah perkataan Nabi Khidir kepada Musa yang berbunyi sebagai rahmat dari Tuhanmu dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri yakni apa yang aku lakukan bukan dari doronganku sendiri namun ia merupakan perintah dari Allah SWT dan wahyu darinya demikianlah pendapat para ulama dan para ahli zuhud para ulama berpendapat bahwa Khidir adalah seorang Nabi sedangkan para ahli zuhud dan para tokoh sufi berpendapat bahwa Khidir adalah seorang wali dari wali-wali Allah SWT salah satu pernyataan Nabi Khidir yang sering dikemukakan oleh tokoh sufi adalah perkataan Wahab bin Munabih Khidir berkata wahai Musa manusia akan disiksa di dunia sesuai dengan kadar kecintaan mereka atau kecenderungan mereka terhadapnya yakni dunia sedangkan Bishir bin Haris Al-Hafi berkata Musa berkata kepada Khidir berilah aku nasihat Khidir menjawab mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kamu untuk taat kepadanya para ulama dan para ahli zuhud berselisih pendapat tentang Khidir dan setiap mereka mengklaim kebenaran pendapatnya perbedaan pendapat ini berujung pangkal kepada anggapan para ulama bahwa mereka adalah sebagai pewaris para Nabi sedangkan kaum sufi menganggap diri mereka sebagai ahli hakikat yang mana salah satu tokoh terkemuka dari ahli hakikat itu adalah Khidir kita sendiri cenderung untuk menganggap Khidir sebagai seorang Nabi karena beliau menerima ilmu laduni yang jelas kita tidak mendapati nasi yang jelas dalam konteks Al-Quran yang menunjukkan kenabiannya dan kita juga tidak menemukan nasi yang gamblang yang dapat kita jadikan sandaran untuk menganggapnya sebagai seorang wali yang diberi oleh Allah SWT sebagian ilmu laduni barangkali kesamaran seputar pribadi yang mulia ini memang disengaja agar orang yang mengikuti kisah tersebut mendapatkan tujuan utama dari inti cerita hendaklah kita berada di batas yang benar dan tidak terlalu jauh mempersoalkan kenabiannya atau kewaliannya Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah SWT demikianlah pembahasan kita kali ini seputar Nabi Khidir semoga menambah wawasan kita tentang hajanah Islam yang luas ini demikian dari kami apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya Alhamdulillahirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton